Jadi di jalur itu kami menjadi sebuah ular. Kami ikutin metode ularnya. Ularnya apa? Itu tadi keril-keril ini di atas kepala kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para penikmat kisah misteri, semoga kisah yang saya angkat dapat memberikan wawasan baru dalam dunia misteri para sahabat. Gale, mana gale? Bismillahirrahmanirrahim. Part 1, part 2, part 3. Banyak misteri yang sudah kita hadapi. Banyak misteri yang sudah kita alamin. Jadi buat teman-teman yang kebetulan langsung ketemu part 4, part ini, saya sarankan tonton dulu part sebelumnya. Dan juga jangan lupa tonton video-video yang lain. Karena apa? Galih season 1, Galih mana galih season 1, itu menceritakan semua pengalaman yang menarik dan yang pasti ada hikmahnya insya Allah dan memberikan wawasan baru buat para sahabat. Jadi itu nanti cerita beruntut. Mulai dari aku kecil, aku SMP, sampai aku SMA. Dan ini akan menjadi cerita penutup Galih mana galih season 1. Ayo, singkat cerita. Di part ketiga, aku bertemu dengan Pak Karyo. Dan Pak Karyo menceritakan misteri yang pernah terjadi di Dusun Duku. Dimana istrinya dimakan oleh ular. Istrinya dimakan oleh ular. Dan betul mereka buktikan bahwa si istrinya ini ada di dalam perut ular itu. Dari kejadian itu, dari kejadian itu, aku hanya bertanya begini loh. Karena ini nanti aku akan melewati jalur ini. Aku yang akan menjalani jalur ini. Ada kengerian, ada ketakutan antara aku dan sahabat-sahabatku. Bagaimana? Atau apa solusinya? Agar kami bisa melewati jalur itu dengan selamat. Waktu itu Pak Karyo bilang hanya ada dua solusi. Hanya ada dua cara. Yang pertama, kalian harus bisa melewati jalur itu di siang hari. Karena apa? Di saat siang hari ternyata ular ini malah tidur. Tapi kalau kalian sampai ketemu malam, hindari. jangan lewat jalur itu. Itu adalah solusi pertama. Pertanyaannya, bagaimana kami tahu itu adalah jalurnya? Dan kami tidak tahu kapan kami bakal sampai ke jalur itu. Apakah di siang hari atau di malam hari? sampai akhirnya waktu itu Pak Karyo memberikan solusi yang kedua. Solusi yang kedua adalah kalian menggunakan caping. Waktu itu Pak Karyo bilang. Jadi buat teman-teman yang belum tahu caping, caping itu adalah topi petani yang bulat, kerucut. itu biasanya petani pakai topi caping itu. Tapi aku bertanya loh, hubungannya caping dengan ular apa? Hubungannya caping dengan malam, dengan ular apa? Waktu itu aku nggak nyampe ilmunya. Ya kan? Materinya aku nggak nyampe. Karena apa? Materi ini tidak ada di buku-buku. Materi ini tidak ada di Google. Materi ini hanya berdasarkan pengalaman. Jadi sekali lagi aku minta maaf sama teman-teman kalau misalnya banyak materi-materi yang aku berikan yang tidak ada di buku. Dan mungkin terserah dari teman-teman menganggap apakah ini materi yang diada-ada, materi yang dibuat-buat, terserah buat teman-teman, tapi ini adalah pengalamanku. Jadi Pak Karyo bilang menggunakan caping. Aku tanya dong, maksudnya caping gimana Pak? Ya kalian menggunakan caping yang banyak. Jadi setiap orang itu harus memiliki caping bukan hanya satu, tapi banyak. Asumsinya adalah seperti ini. Di saat kalian lewat tempat itu malam, gunakan caping itu. Oh oke. Aku masuk nih materinya. Karena apa? Dalam materi pencinta alaman ada satu saran bahwa kita kemanapun itu berjalan gunakanlah alas kepala atau tutup kepala. Maksudnya apa? Oh nanti seandainya misal ada binatang yang jatuh di kepala atau ada ranting yang di atas kepala baik itu duri-duri rotan padi ataupun cuma sekedar pacat kopi. Ya kan? Jadi itulah gunanya. Tutup kepala. Tapi di sini yang kita hadapin adalah ular. Jadi waktu itu Pak siapa namanya? Pak Karyo ini bilang jadi seandainya kamu pakai caping ya kan nanti ular itu nyaplok yang dia chaplok adalah capingnya. Yang dia gigit adalah capingnya dan caping inilah yang dibawa ke atas pohon. Ya setelah caping itu diambilnya ya kamu pakai lagi caping yang baru. Waduh waktu aku bilang gitu kan. Berarti kita perlu banyak caping dong Pak. Oh iya kata Pak Karyo waktu itu kan. Sampai akhirnya malam itu kami memutuskan untuk gini Pak kira-kira dimana kami bisa membeli caping? Ya nggak bisa. Kalian kalau mau beli capingnya paling nggak kalian harus turun ke kampung terdekat itu perjalanan kurang lebih waktu itu Pak Karyo bilang kurang lebih 2 hari. Untuk mereka. Nggak tahu kalau untuk kami. Untuk kami mungkin bisa 3 hari 4 hari gitu ya. Karena mereka udah terbiasa jalan di medan yang berat gitu kan. Dia bilang 2 hari. Tapi balik lagi aku bilang wah kita nggak punya waktu sebanyak itu Pak. Oh iya kata si Pak Karyo. Akhirnya apa? Dikumpulkanlah seluruh warga di dusun itu. Kami bertanya ada berapa caping di sini gitu kan. Yang apa namanya yang tersisa atau yang ada di sini. Yang tersedia. Dikumpulkan 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 waktu itu terkumpul 25 caping. Karena apa? Gini loh aku betul-betul saat itu ngerasa wah ini kayaknya gue bakal kemalaman di jalur. oh kayaknya gue bakal ketemu nih sama jalur ini dan gue harus punya solusi. Masalah nanti capingnya bisa dipakai atau tidak itu masalah nanti. Kan kayak gitu. Alhamdulillah terkumpul 25 caping waktu itu. Jadi dari kami setiap orang itu memegang 3 caping dan aku pegang 4 caping. Jadi 3 dikali 8 24 ya kan 24 dan itu sisanya satu satunya aku yang pegang. Karena aku sebagai leader nanti aku yang akan berjalan di depan duluan. Setiap orang pegang caping dan Alhamdulillah kami berjalan. Kembali lagi kami berjalan itu kami melintasi sungai-sungai itu tadi. Balik lagi kita nyebrang-nyebrangin sungai itu ya. Kita potong kompas. Tapi sebelum ketemu jalur ular ini ada satu titik lucu. Ada satu titik lucu dimana waktu itu aku ketemu dengan hutan dengan hutan dusun itu tadi yang sangat lembab. Karena apa? Kami mengikuti jalur air itu tadi ya. Sangat lembab dan humusnya itu ya. apa ya? Humus itu betul-betul basah. Daun-daun yang yang di bawah itu daun-daun yang jatuh itu basah lembab. Dan itu gembur. tapi gini loh selama kurang lebih 10 hari itu dan ini udah masuk hari ke-12 sampai ke-15 itu aku lupa udah berbagai macam aroma yang aku cium. Ya. Baik bau daun aroma getah ya kan aroma yang namanya kotoran binatang ya kan aroma lumpurnya sendiri tanahnya sendiri gitu kan aku cium. Tapi ada satu aroma yang mengganggu hidungku waktu itu. Dan ini juga tetap menjadi misteri. Dan disini lucu juga nih kawan. Ya. Ini belum ketemu jalur ular itu ya. Ini masih-masih di jalur pinggir sungai itu. Yang aku temui apa? Aku mencium bau anjir lendir di jalur itu. Bau anjir lendir itu semi-semi ya antara antara amis anjir gimana ya aku juga agak susah dijelasin baunya itu ya. Dan itu seperti bau-bau keringat yang anjir gitu. Kalau keringat manusia kan asem baunya. Nah ini nih anjir gitu kan. Bau lendir apalah ini. Sampai akhirnya apa? Aku coba hentikan dulu langkah teman-temanku. Aku hentikan langkah teman-temanku sahabat-sahabatku aku bilang tahan dulu tahan dulu. Jangan kalian teruskan perjalanan. Nggak pulih nggak pulih karena mereka mempercayakan aku sebagai leader. Itu aku ambil ranting pohon kurang lebih panjang dua jengkal ada yang sejengkal ada yang dua jengkal. Kurang lebih dengan diameter sebesar jempol kaki itu. Aku lemparkan ke depan. Aku lemparkan ke depanku di apa antara daun-daun yang jatuh ini tadi. Aku lemparkan ke depan. Itu tiba-tiba di saat ranting itu jatuh itu langsung bunyi di jalur itu langsung pasang telinga bunyi apalah ini ya. Kok bunyinya itu cepat gitu loh seperti orang menggeretakkan tangan itu loh. Tapi tidak ada pergerakan yang aku lihat saat itu. Nah saran aku ambil lagi nih kayu dengan ukuran yang sama ranting dengan ukuran yang sama aku ambil lagi aku lemparkan lagi aku lemparkan lagi ke depan bisa ranting itu jatuh begitu lagi bunyi di jalur itu ya. Tapi aku akhirnya bilang ke sahabat-sahabatku tolong bantu aku melihat ke depan tolong pasang telinga kalian dan kalian amati betul apa yang ada di depan kita. Aku kasih aba-aba aku ambil dahan lagi aku lempar lagi di lemparan ketiga itulah keluar semua suara itu keluar dan teman-teman menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri dan salah satu dari sahabatku teriak pacat pacat jadi pacat itu bahasa kami ya kalau bahasa indonesianya adalah pacat mungkin atau kebalik ya aku juga lupa pacat jadi pacat ini adalah hewan penghisap darah hewan penghisap darah kalau lintah kan adanya di air kalau pacat ini adanya di darat ya nah pacat ini konsepnya berbeda dengan lintah kalau lintah dia di air dan makan atau menghisap darah dia tidak ada kenyangnya itu lintah kalau pacat dia menghisap darah ya kan di saat dia kenyang dia akan pergi sendiri itu bedanya ya kan dan pacat juga ini nanti akan banyak macemnya jadi ada pacat yang di apa tanah-tanah humus tanah-tanah becek ya kan atau di sekitar rumput-rumput ya kan ada juga nanti sebutannya pacat kopi itu yang ada di daun-daun dan kalau pacat kopi itu lebih kecil dari pacat tanah itu dan dia biasanya yang diserang adalah telinga sudah jadi gini dalam hal ini dalam hal ini ada satu misteri satu gejolak di batin yang bilang kayak gini bilang ke teman-teman itu ini mau kita terusin gak nih jalannya loh kenapa nih depan kok pacat ya kan pacat nah kalau orang bukut itu ngomongnya pacat di depan kok banyak pacat waktu itu aku bilang kalau kita lewat diserang gitu perang gitu sama pacat kata dia ya kan lelajucamano li kata dia jadi ada trik untuk menghindari pacat ini ya kan triknya adalah apa jangan pernah berhenti jadi kalian harus tetap terus berjalan bergerak karena apa sekali kalian berhenti dalam hitungan detik pacat itu akan naik dan dia saat sudah naik ke sepatu dia akan terus menjalar dia akan terus merayap naik ke seluruh badan ya kan ada saran dari sahabatku bilang kayak gini gimana kalau kita melebar aja atau melambung melambung maksud dalam artian menghindari jalur ini kita belok yang jadi pertanyaannya adalah seberapa jauh kita harus melambung seberapa jauh kita harus melebar dari jalur ini jadi tidak ada diantara kami yang bisa memastikan bahwa kami akan kembali ke jalur yang benar karena apa disini ada dua konflik yang aku hadapi aku harus terus atau aku akan kembali untuk kembali berarti aku makan kurang lebih waktunya sekitar 15 hari untuk mundur dan perjalananku akan menjadi sia-sia dan jika aku teruskan seberapa jauh aku harus berjalan lagi kan itu balik lagi misterinya adalah si malakama sudah sampai akhirnya aku bilang begini ini trik yang kita sebut dengan ilmu fugu ilmu fugu itu adalah ilmu yang secara teoritis tidak bisa kita pahami tapi ini bisa kita jalannya istilahnya kalau di kepecinta alaman itu ilmunya fugu dan ini materi ini tidak ada di buku materi ini tidak ada di pelajaran-pelajaran teman-teman di saat orientasi atau di saat materi ruang di kepecinta alaman aku waktu itu hanya ingat papa pernah bilang leh jika kamu tidak mau dicubit jangan mencubit yang pertama yang kedua jika kamu tidak mau mendapat karma buruk ya jangan lakukan hal buruk jadi intinya gini aku hanya berpikir bagaimana caranya aku tidak menyakiti pacet ini bagaimana caranya aku tidak mengusik pacet ini itu sangat susah sangat sulit dilakukan tapi ya mau gimana lagi aku harus terus berjalan sampai akhirnya waktu itu kaki itu celana lapangan kami celana perang kami tadi ini sepatu boot kami ini tadi mulai kami rapatkan semua karena apa waktu perjalanan ini kami tidak terpikirkan inilah salahnya kami kami tidak terpikirkan dengan hewan yang namanya pacet yang kami malah sibuk dengan memikirkan mamalia yang besar-besar tapi akhirnya apa kaki itu mulai kami iketin celana itu kami iket dengan sebisanya baik itu dengan rumput baik itu dengan akar kami iket jadi digulung diikat maksudnya apa biar si pacet itu tidak bisa naik ke atas tapi ternyata gak sesimpel itu aku berjalan waktu itu aku berjalan karena aku paling depan jadi aku yang paling banyak diserang logikanya logikanya aku yang akan pertama kali berhadapan dengan pacet tapi karena aku ingat pesan papa ada satu pacet yang naik ke kakiku itu dia makan dia menghisap darahku dan aku biarkan aku biarkan sampai si pacet ini kenyang tanpa sedikit pun aku menyenggol dia tanpa sedikit pun ada keinginan untuk membunuh dia karena aku cuman berfikirnya kayak gini masa iya sih gua mati cuman di apa disedot darahnya sama pacet ya hitung-hitung gua denor darah deh kan kayak gitu tapi akhirnya apa dia kenyang ya dia turun lagi karena gini loh ternyata pacet ini pacet ini dia punya konsep bisa dia menggigit menghisap darah dari giginya itu mengeluarkan salah satu enzim aku lupa nama enzimnya apa yang itu membuat darah menjadi susah membeku ya darah itu menjadi susah membeku jadi kalau kita tarik secara paksa ya disaat dia lagi menghisap darah kita tarik secara paksa itu akan menyebabkan luka yang lebih lebar daripada gigitannya yang biasa dan enzimnya itu akan mengalir disana enzimnya itu akan nempel di lukanya itu dan darah kita tidak akan berhenti mengalir jadi walaupun dia sudah tidak makan darah akan terus mengalir tapi beda cerita jika dia sudah kenyang kalau dia sudah kenyang dia pergi enzim itu akan dia bawa lagi jadi darah kita akan berhenti sendiri ini salah satu trik ya buat teman-teman yang pertama jangan jangan paksakan biarkan dia kenyang dulu biarkan dia kenyang dia lepas sendiri kalau di buku mungkin gak ada dan yang kedua adalah apa jangan sakiti dia tapi ternyata apa sahabat-sahabatku yang lain berbeda caranya setiap wadah pacet dia cabutin dikunyel-kunyel diinjek-injek pakai sepatu mereka dibunuh pacet itu ada yang dengan belatihnya disayat-sayat sama mereka ada yang cuma pakai kuku ditarik-tarikin tapi ternyata itu salah karena apa aku bilang salah mereka sudah menyakiti mereka sudah membunuh dan apa ya jejak dari kejahatan mereka itu masih menempel di tubuh mereka apa mereka dengan kuku ya disitulah ada apa jejak pembunuhan terhadap pacet ini tadi aroma dari hewan pacet yang mereka bunuh itu menempel di badan mereka dan itu memberikan isarat kepada teman-temannya yang lain kayaknya memang gak masuk akal tapi itu yang terjadi sudah kurang lebih itu hampir hampir setengah kilo lah ya lahan itu lahan pacet itu hampir setengah kilo aku tidak begitu ingat dan karena memang posisinya hutannya belantara ya kami berjalan lambat gitu karena apa kami harus merintis harus merintis nebas-nebasin batang ya maaf sekali lagi kepada alam bukan maksud kami untuk menyakiti tapi kami mencari jalan ya kan kami merintis jalan itu sampai akhirnya kita ketemu ketemu titik aman titik yang sudah lebih kering dan si pacet ini tidak ada lagi ya jadi balik lagi aku bilang di hampir setengah kilo itu ya 500 meter itu itu kerajaannya pacet jadi aku lempar kayu itu pacet itu berdiri itu itu adalah pacet yang berdiri dan pergerakan mereka sampai menimbulkan suara karena pacet ini mungkin sudah ribuan disana yang kami lewatin itu sudah ratusan belum lagi yang teman-temannya yang lain balik lagi di saat berhenti dan sudah mendapatkan tempat yang aman akhirnya apa kami razia kami razia operasi bersih di badan aku bilang ke sahabat-sahabatku waktu itu buka baju kalian buka baju kalian buka baju buka celana sampai akhirnya kami hanya meninggalkan celana dalam kami waktu itu ya karena kami 15 hari sudah bersama sudah tidak ada malu lagi dan kami juga semuanya laki-laki hanya tinggal menggunakan pakaian dalam kami sepatu dibuka atau ditaruh di saat dibuka itu subhanallah astagfirullahaladzim badan teman-teman itu isinya sudah pacet semua jadi ada yang karena kan pakai jaket pas buka jaket ada yang di tangan ada yang di dada di punggung yang paling ngeri itu aku melihat yang di punggung di punggung temanku itu ada salah satu sahabatku itu ada sekitar 20 ekor pacet itu di punggungnya jadi kami itu satu persatu mulai melepaskan mereka kami lepaskan dengan halus tidak ada yang kami bunuh karena langsung aku bilang ke sahabatku tadi itulah hasilnya kalau kalian membunuh aku bilang itulah hasilnya jika kalian menyakiti kalian kena karma gitu kan aku bilang kalian kena karma disakiti oleh makhluk yang kalian sakitin mereka gak percaya kan ah udah lah kita semua sama kata dia gitu kan ada konflik kecil badan kau itu juga pasti pacet gak aku yakin dengan keyakinanku aku merasa gak ada di badanku pacet aku buka juga bajuku aku buka jaketku aku buka bajuku aku buka celana aku tinggal menyisakan celana dalam dan alhamdulillah di badanku itu kurang lebih tidak nyampai 10 ekor tapi di atas 5 ekor aku lupa antara 7 atau 8 tapi tidak nyampai 10 ekor di badan itu dan itu mereka masih di kaki posisinya tidak ada yang naik ke badan itulah yang membedakan aku bukan bilang aku orang baik ya aku hanya bilang seperti ini ada karma berbalas jika kalian berbuat baik insyaallah kalian akan dibaiki jika kalian berbuat jahat jangan pernah menyesal dan jangan pernah aneh kalau suatu saat kalian akan dijahatkan juga itulah karma ini hanya simple ya ini baru pacet bagaimana dengan manusia dengan manusia yang sama-sama punya otak yang sama-sama punya keinginan untuk saling menyakiti punya keinginan untuk saling membalas aku baik insyaallah mereka bisa lebih baik mereka baik insyaallah aku bisa menjadi lebih baik mereka jahat insyaallah aku akan tetap baik dan di saat aku jahat aku akan menerima resikonya dijahati oleh mereka sudah akhirnya apa kami berbersih semua badan itu kan jadi badan teman-teman itu udah kayak mandi darah kejadiannya sambil makan siang sambil makan siang kita evaluasi lagi jalur mana jalur mana dan disitu aku balik lagi kembali lagi ke jalur ular itu aku bilang dari tadi teman-teman udah ada ngelihat tanda-tanda jalur ular belum why belum kita belum ketemu jalur lurus kata dia jadi kalau ceritanya Pak Karyo jalurnya nanti lurus dan itu kalian akan melihat pohon-pohon apa yang lurus aku bilang kan yang gak apa gak bisa kita lihat karena belum malam kan gak gitu karena kalau di siang hari ularnya gak muncul dan kita gak tahu jalurnya itu yang mana sampai akhirnya aku diskusikan sama sahabat-sahabat ini gimana mau kita teruskan perjalanan atau gimana karena asumsinya seperti ini kalau kita teruskan perjalanan yang aku takutkan oke misalnya kita ketemunya di siang hari kita ketemu jalur itu berarti kita aman tapi kan kita gak tahu apakah kita sudah melewati jalur itu apa belum apakah jalur yang kita lewati itu tadi adalah jalur ular itu itu asumsi pertama asumsi kedua jika kita pengen tahu dan betul-betul untuk memastikan kita sudah melewati jalur itu berarti kita harus melewati jalur itu di malam hari aku berpikir kalau kita lewat di malam hari berarti kita sudah melanggar aturan yang sudah kita buat dimana kita jam 5 sore harus sudah harus istirahat tapi kalau tidak kita langgar kita tidak akan pernah tahu dimana jalur itu berada sampai akhirnya apa karena ini aku berjalan bukan sendirian aku berjalan dengan 7 orang sahabatku kita diskusikan dan Alhamdulillah teman-teman cuma bilang kayak gini leh apapun keputusan kau kami ngikut kau leadernya dan satu hal yang mereka bilang apapun yang di depan kita selama kita masih bersama selama kita tetap solid pasti bisa kita lewati dan kita betul-betul akan tahu yang namanya jalur ular itu singkat cerita setelah makan kami lanjutkan perjalanan dan kami belum menemukan jalur itu sampai kurang lebih sekitar mulai senja itu kami selesai apa aku sempatkan sholat sebentar kami lanjutkan perjalanan lagi kurang lebih sekitar jam 8 jam 9 malam itu betul kami ketemu dengan jalur lurus dan dengan senter kami itu aku melihat betul kenapa jalur jalan setapak ini kok banyak pohon-pohon lurus di tengah jalur apakah ini pohon pinang atau pohon-pohon kayu bawang yang lurus-lurus enggak aku bisa pastikan ini adalah jalur yang disebut atau yang diceritakan oleh si Pak Karyo itu tadi tapi akhirnya aku tahan perjalanan teman-temanku aku tahan aku bilang semuanya pakai caping semuanya pakai caping dan caping yang kalian gantung di tas itu keluarkan jadi caping-caping kami itu digantung-gantungin di tas keril kami dikeluarkan maksudnya dilepasin biar nanti di saat caping kami diambil ular kami kami ini kan kami ganti cuman disitu aku briefing sedikit aku bilang ini nanti konsepnya adalah aku jalan duluan di depan karena aku leader ya kan kalian berada di belakangku dengan jarak berjarak jadi kami berjarak waktu itu jarak kurang lebih satu lengan ya kan maksudnya apa di saat nanti jadi ular ini nanti akan memakan caping di barisan paling depan itu adalah aku kan gitu aku leadernya nanti kenapa kita kan akan nerabas atau menabrak jalur ini jadi yang akan dimakan capingnya pertama adalah yang paling depan ya kan gitu nah aku bilang di saat capingku dimakan dan aku butuh waktu untuk mengganti caping orang nomor 2 tolong ganti ya tolong menggantikan posisiku karena caping kami setiap orang hanya pegang 3 dan aku 4 jadi jangan sampai satu orang ini kehabisan caping jadi kalaupun memang harus habis si ular ini harus makan 8 caping dulu baru kami semuanya memiliki 2 caping 2 caping 2 caping dan harus makan 8 caping lagi sampai kami hanya menyisakan 1 caping 1 caping dan begitulah konsepnya ini akan diputar terus di rolling terus sampai akhirnya kayak gini aku jalan dengan segala ketakutanku dan balik lagi dengan segala keyakinanku mentalku aku naikkan lagi aku tingkatkan lain apa lagi karena apa aku merasa aku punya teman-teman yang melindungiku jalan seperti itu betul baru kurang lebih 5 langkah baru kurang lebih 5 langkah tiba-tiba dari atas itu udah ada yang ngambil caping tarik caping ini dibawa ke atas dengan si ular ini tadi nah di saat itu aku langsung mengganti posisi dan temanku sahabatku nomor 2 langsung maju ke depan aku pakai lagi dan kami itu terus bergerak terus bergerak terus bergerak tapi yang lucunya karena jalur ini ternyata panjang jalur ini gak pendek jalur ini panjang kami kehabisan caping intinya kami kehabisan caping kocar-kacir kami disitu di jalur itu kita kehabisan caping kita kehabisan caping gimana apa trik selanjutnya trik selanjutnya adalah kami mulai merapatkan barisan jadi setiap orang megang keril jadi orang pertama di paling depan yaitu aku nanti orang kedua memegang kerilku orang ketiga memegang keril yang nomor 2 dan begitu terus dengan asumsinya apa jika ada salah satu dari kami yang ditarik oleh ular kami masih bisa menahan orang ini tadi masih bisa kami pegang jadi orang ini tidak akan terbawa ke atas pohon berjalan 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 ternyata apa serangan itu tidak bisa kami hindari serangan si ular ini tadi ular itu mulai turun dari pohon-pohon itu tadi kan dan jadi kami itu hanya berbentuk satu deretan kecil gitu kan 8 orang itu dia mulai capuk 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 dan kami hanya menghindari kepala-kepala kami aku bilang rubah formasi ini gak efektif rubah formasi gimana lagi nih waktu itu akhirnya apa keril yang harusnya kami gendong itu kami pindahkan semua di kepala kami tidak ada lagi yang kami taruh di pundak kami letakkan di atas kepala kami jadi tetap tapi kami tetap tetap jalur posisinya itu masih rapat jadi kalau keril itu di kepalanya di depan pantat yang belakang keril ini akan disentuh oleh pantat apa oleh kepala keril teman yang nomor 2 nanti pantat keril nomor 2 disentuh lagi oleh keril nomor 3 seperti itu terus jadi di jalur itu kami menjadi sebuah ular kami ikutin metode ular ular itu tadi keril-keril ini tadi di atas kepala kami asumsinya sederhana waktu itu asumsinya adalah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati